Pengalaman kekerasan seksual pertama Saya kerasa takut dan dia terus mepetin saya dan his hands tuh grab dada saya gitu Ya sampai rumah saya menggigil ketakutan dan itu rasanya ya gak bisa lupa gitu Kalau saya dulu waktu pertama kali memang masih kecil banget sih Bahkan untuk waktu yang lama banget saya berusaha lupakan dan memang terlupakan Tapi kemudian balik lagi Tapi kalau ngomongin soal kekerasan seksual atau harassment ya Pelecehan seksual itu waktu, terutama waktu saya lebih muda ya Itu kayaknya sering banget sampai jalan di jalan aja tuh kayaknya gak bisa Tanpa ada yang sweet-sweetin atau ada yang nanya mau kemana mbak Bahkan saya pernah ngeliput di, saya waktu itu masih jadi wartawan Saya ngeliput di masjid di Banda Aceh, saya pakai jilbab juga waktu itu Pakai baju yang longgar, itu juga saya pernah diheres, patet saya dipegang Karena ada persepsi bahwa kalau misalnya kita pakai jilbab atau kita menutupi aurat gitu Itu kita sebenarnya bisa membebaskan diri, melindungi diri kita dari itu Isu kekerasan seksual itu bukan terkait lagi atau bukan sepenuhnya terkait dengan cara kita berpakaian ya Gak buktinya kamu dulu kan pakai jilbab yang lebar tetap Tetapi lebih karena kerelasi kuasa dan saya pikir apa ya, laki-laki misalnya kayak saya ketika waktu itu di jalanan sepi Kemudian ada laki-laki datang bapak-bapak itu kan dia kesempatan dan dia ngerasa bahwa dia laki aku pasti lebih kuat Dan ini perempuan dan anak kecil dan dia pasti mungkin kalau ada apa-apa dia pasti tidak berani melawan kayak gitu Yang kedua juga ini dijadikan kenapa kita dijadikan victim blaming adalah cara juga untuk meletakkan perempuan di posisi yang lebih rendah Jadi another way of putting women in a lower position gitu Jadi oh kamu gak pakai jilbab ya makanya kamu mengundang orang untuk melecehkan kamu gitu Jadi it goes both way juga Jadi on one way kita dinormalisasi pelecehan itu On the other hand kita juga harus memakai karena itulah cara yang terbaik bagi kamu untuk melindungi diri kamu sendiri Terus laki-lakinya gimana dong? Bagaimana peran laki-laki dalam hal ini? Kenapa tidak ada emphasis on laki-laki yang sebagai sepelaku itu gitu Kita kan punya persepsi seakan-akan kayak pelecehan seksual kayak gitu-gitu tuh udah normal gitu ya Bahkan kita dibilang udah lah ngapain sih lo ngomong gitu aja lo permasalahkan Nah menurut saya itu tuh sampai kebawa ke the way media treat ini Memperlakukan kasus-kasus kekerasan seksual ya Misalnya dari headlinenya aja udah menunjukkan bagaimana media menganggap ini bukan kasus yang serius gitu Terus udah gitu penggunaan kata-kata kayak digagahi gitu misalnya Kenapa nggak bilang aja diperkuasa-diperkuasa itu memang kasar Tapi that's the truth There is nothing nice about rape gitu Politik produksi bahasa yang berpuluh-puluh tahun gitu Iya semuanya dibungkus di UVMIS ya Jadi tahun lalu tuh Magdalene kerjasama sama Lentera Lentera Sintes sama change.org Kita bikin survei online selama sebulan ya kalau nggak salah ya Kita bikin survei tentang kekerasan seksual Nah sekitar 25 ribu lebih lah 25 ribu responden yang melakukan survei ini Mengambil survei ini Dan yang paling shocking adalah 93% Findingnya ya 93% dari orang yang pernah mengalami kekerasan seksual Tidak pernah melaporkan Bahkan hanya 28% yang memberi tahu ke orang lain Jadi bukan hanya melaporkan tapi mungkin memberi tahu ke keluarganya Karena mereka sangat malu dan sangat shame Bahwa ini terjadi pada mereka Jadi mereka simpan sendiri gitu Terus karena mereka merasa tidak ada bukti Jadi karena kan ini hukum kita nih Mengharuskan ada dua saksi gitu ya Kalau kita ada kekerasan seksual atau ada pemerkuasaan Kita harus memprovide dua saksi Terus ada juga yang karena takut dinikahkan Jadi ini masih dianggap sebagai solusi ya Bahwa seorang itu dinikahkan sama pemerkuasanya itu masih dianggap sebagai solusi Jadi mereka justru takut gitu Menurut saya luar biasa Mengagetkan dan menyedihkannya In a way kita sudah tahu Dan yang utamanya juga ini hanya survei online Jadi ini cuma gunung esnya aja Kita nggak tahu sebenarnya di luar itu Lebih besar lagi Pasti lebih besar lagi Perkara kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu Perkara yang serius yang sudah dibentuk sejak kita lahir gitu Banyak orang tua yang merasa bahwa anak laki-laki harus menjadi keturunan yang kuat Dan sebagainya Terus anak perempuan ya Masih banyak yang menganggap bahwa perempuan itu golongan kedua gitu Terus setelah laki-laki beranjak dewasa gitu Ketika dia setelah di hitan Itu diajarkan bahwa dia harus bangga dengan kelaminnya Sedangkan perempuan ketika berkembang Dia akan semakin diajarkan untuk malu menutupi ini dan itu ya Menganggap bahwa hal yang sebetulnya itu biologis dan itu fitrah Itu harus menjadi sesuatu yang memalukan seperti itu Padahal sebenarnya semakin ada pemahaman bahwa kekerasan seksual itu salah Ketika kita menyuarakan harusnya kita tidak takut Artinya orang akan tahu Kamu bilang nih ada yang kurang ajar nih Orang kan akan melihat dan orang itu sebenarnya dia harusnya yang takut Simple aja Kamu punya tubuh Kamu kan gak mau kalau tubuh kamu itu dipegang-pegang Atau dikomentarin Itu kan tubuh kamu, itu otoritas kamu gitu Jadi gak ada orang lain yang punya hak terhadap tubuh kamu Nah sama juga berarti kamu juga gak punya hak terhadap tubuh orang lain Apakah itu perempuan atau itu laki-laki Sekarang saatnya teman-teman perempuan ini untuk mulai jujur pada diri sendiri Untuk mulai tidak malu untuk mengungkap fenomena sosial yang ada di sekitar kita Terkait ketidaksetaraan gender dan lain sebagainya Udah waktunya kita bicara gitu loh Saya mau bilang aja kepada semua perempuan Bahwa mereka tuh punya hak untuk bisa hidup tanpa rasa takut Tanpa digangguin Tanpa diheras Intinya cuma satu aja Kita menunjukkan itu Dan kita mengetahui hak kita Dan ketika kita mengetahui hak kita Kita juga akan lebih berani untuk menyatakan ketika ada sesuatu yang salah Berani aja Bing Just talk about it Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati